Intro Gimana tanggapan lu kalau misalnya ada sebuah grup Katakanlah itu band atau boy band atau apapun Misalnya sebagian diantaranya nyanyi, sebagian nge-rap Nah yang nge-rap ini sebenarnya dianggap lu gak bisa nyanyi Suara lu gak semerdu temen-temen lu yang bisa nyanyi Makanya lu dapet jatah nge-rap Enggak juga sih, maksudnya kan tingkat kesulitannya beda-beda Nge-rap itu kan walaupun gak pake melodi Tapi juga gak selalu gampang, kan mesti kontrol nafas Betul, betul, betul Mesti tau timing Betul, betul Mesti bisa pas dan yang pasti ngebawain juga Kalau gak meyakinkan gak enak dulu Iya, iya, iya Nah kalau nge-rap itu apakah selalu ada di sela-sela rap itu Nada-nada yang asli, maksudnya nada-nada notasi yang bener gitu Kayak misalnya Oh itu kan chorusnya Nah itu chorusnya maksud bahwa harus ada Iya, saya emang bikin referendnya tuh yang bisa dinyanyiin sama orang Indonesia Iya, tapi mau bikin rap sepanjang lagu Boleh juga Dan ada juga gak apa-apa Yang penting, catchy Iya, iya, iya Lagu-lagu lu tuh enak-enak semua loh Kayak lagu Iwake kan gak ada melodinya yang basket Iya, iya Hidup di lapangan Dengan pelu bercucuran Hempaskan bola ke dalam keranjang Dong nombok dong Itu kan gak ada melodinya Iya, 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 iya Tapi nyangkut Iya, 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 iya Nah waktu bikin project sama anak lu nih bang Gimana cara ngerayu dia? Apakah memang dia udah suka sama rap? Oh jadi sebelum kita bikin itu kita tuh sama-sama suka satu acara Broadway di Amerika Itu jadi dia kayak show musikal tapi hip hop Nama shownya tuh Hamilton Hamil Hamil Hamilton Hamilton Tulisannya Hamilton Ya hamil kan? Bukan, bukan Hamilton 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 Ya berarti nanya dong Ton lu hamilton Hamilton Tono mana nih asistennya pak? Supir lu Supir saya dong Jadi itu memang musikalnya itu membahas soal sejarah Amerika Serikat tapi disampilkan dalam musikal tapi hip hop ngerap Nah kita sama-sama suka Terus kita pikir bikin apa ya yaudah kita bikin kegiatan kita sehari-hari dari bangun pagi dia mau sekolah pulang sekolah tapi sama anak tuh ngerap Oke Nah kalo di Amerika kan ada budayanya Budayanya East Coast sama West Coast tuh warnanya beda banget kalo untuk ngerap Kalo di Indonesia ada ga sih perbedaan itu antar misalnya antar daerah atau apa warnanya Macem-macem sih tergantung daerahnya Kalo disini mungkin ga terpolarisasi banget kayak East Coast, West Coast tahun 90an Tapi kalo misalnya kita denger musik-musik rap yang di Jakarta itu tiap daerah beda-beda Anak Jakarta Utara anak priok gayanya sendiri Anak Jakarta Selatan rapper-rapper Jacks tuh beda lagi Kalo kita ke ujung Indonesia Timur stylenya juga beda lagi Beda lagi Warna keresahannya juga berbeda-beda ya Iya Gaya bahasa logatnya aksennya sebetulnya kaya banget di Indonesia Ini kita kenapa jadi ngomongin rap ya? Asik 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 Jadi kan jadi emang rap Siap nanti Ini seru pembahasannya dan Oh aku gigit lehernya Kau mana kalo gigit leher suka ga lepas Untuk 2 lagi sure Maaf 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 Ki mohon maaf kalo yang lain nyanyi si masih keliatan enak Lu nggak nongol tuh nyanyi Lu kayak setan Thailand Udah mukanya pucet goyangnya begini Kita juga kaget kenapa ada di sini tadi denger suara-suara ping 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 pong. Kalian udah langsung ini ya? Terpengaruh ya? Iya terpengaruh. Tidak ada di daerah sini. Permisi. Kenalkan saya, Kiki Saputri. Cewe cantik bohaidari Bekasi. Bermain kati di tempat wisata. Ada si Hesti membawa fakta-fakta. Wee. Aduh. Aduh. Aku lah orang yang menaruh. Ada bunga di atasnya Jakarjamu. Si Hesti membawa fakta-fakta. Yang pertama. Aku jadi kasa ono. Agak jauh ya. Yang pertama boto lagi. Tidak tahu saya. Tadi cuman ini kan sering banget bikin laporan palsu pak. Dan bukan cuman soal laporan palsu doang. Kemarin dia bikin laporan palsu. Banyak soal kejadian. Dan ada dua laporan yang bersangkutan sama artis. Yang pertama dia bikin laporan alamat palsu. Itu sakut-pautnya sama artis dangdut. Betul. Yang kedua status palsu. Itu sama Fidi Aldiano. Wow. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Gak tahu lagi punya apa. Gua tahu tapi gua gak mau menyanyi. Maaf. Lu minum saja pegang botol doang. Tak. Pegang botol doang apa ya mungkin. Pegang botol doang mabuk. Aduh. Terus maksudnya sama botol apa? Yang pertama ada botol warna hijau. Yang kedua ada bayi gak pakai baju lain. Yang ketiga ada bohlak gak nyala. Ya. Eh. Keempat popok bayi buat bayi. Jadi. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Jadi. Memang iya dimana-mana popok bayi buat bayi. Masa popok bayi buat hansip? Bisa juga sih. Gak tahu hansip itu nyenangkan. Iya iya. Iya iya iya. Dibikirin. Jadi ini adalah salah satu challenge buat Igor. Dari keempat benda ini dijadikan sebuah tagu. Oh bisa dong langsung. Gak pakai pikir. Langsung oke. Lagi santai kayak kita. Drop the big man. Let's go. Lagi santai kayak kita lagi ngobrol. Kalau soal pegang botol gue masih punya kontrol. Jangan sampai kayak Wendy tadi udah jebol. Makanya soal freestyle psycho G selalu pol. Dalam diri aku selalu mampu. Dari pagi sampai malam selalu laku. Semua orang gue lihat bisa terpaku. Menyala terang kayak gue nyalain lampu. Orang juga suka main nyodok. Kalau udah kayak gini gak perlu di olok-olok. Ya psycho G selalu lo. Lo lihat ini ada popok buat orok. UUUUU